Halo, Assalamualaikum perkenalkan nama saya Ibu Tanti dan anak saya Akhil Asalianti kami berdua dari Pak Ut Cerah Insani Kesepatan disini kami akan menceritakan tentang ayam, marmut dan harimau yang ditulis oleh Ibu Leni Mariani Leni Aryani kita dengerin seekor ayam kelaparan sedang berkeliling mencari makan ia terus berjalan hingga akhirnya tersersat namun ayam itu tak peduli baginya yang terpenting adalah mendapatkan makanan untuk bertahan hidup saat ayam merasa lelah ia pun berhenti untuk beristirahat sejenak, namun matanya langsung berbinar ternyata ia berhenti di depan hamparan ladang luas yang dipenuhi dengan banyak makanan wah senangnya akhirnya aku bisa menemukan makanan ucap ayam itu senang ia pun lalu memakan makanan di ladang itu sepuasnya saking senangnya ia pun makan banyak hingga kepenyangan sepertinya sepertinya ladang itu tak ada pemiliknya sudah beberapa hari ayam tinggal di sana namun tak ada satupun yang datang baiklah sekarang akulah pemilik ladang ini ucap ayam kegirangan ini hidup ayam berkecukupan ia tak akan kelaparan lagi dan sekarang ia bisa makan tanpa harus lelah berjalan jauh untuk mencari makanan seharian ia hanya bermain sendiri di seputar ladang itu setelah beberapa hari ayam pun merasa bosan tinggal di sana ia berniat untuk pergi ke padang rumput melepaskan kepenatannya aku bosan sekali aku mau berjalan-jalan sebentar ah ucap si ayam itu lalu beberapa saat kemudian ayam pun kembali namun di sana nampak seekor marmut yang sedang asik makan hai sedang apa kau di ladangku tanya ayam apa kau bilang ini ladangku sangkal si marmut mereka terus bertengkar memperbutkan ladang hingga sore lebih baik kita temui harimau yang bijak untuk menyelesaikan masalah ini ajak si marmut baiklah aku yakin aku yang akan menang jawabnya si ayam mereka berdua lalu menemui harimau harimau yang sedang lapar senang sekali dengan kedatangan mereka ayam dan marmut lantas menceritakan masalah mereka harimau pura-pura mendengarkan mendekatlah kemari aku tak bisa mendengar kalian dengan jelas pelingaku sudah agak tuli sehingga tak bisa mendengar ucapan dengan baik ucap si harimau ayam dan marmut pun akhirnya mendekati harimau ayam pun mengulang ceritanya diikuti dengan marmut yang tak mau kalah namun mereka bertengkar di hadapan harimau harimau yang mempunyai sifat jahat pun telah bersiap saat ayam dan marmut saling berteriak harimau pun langsung menertam keduanya haaam mereka berdua pun mati di telan harimau sungguh malam nasib ayam dan marmut itulah cerita kami berdua ayam dan marmut ngapain berantem sama marmut dan harimau gak pakai mikir panjang langsung menertan mereka berdua itulah cerita kami berdua sampai jumpa lagi wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mendekatlah kemari aku tak bisa mendengar kalian dengan jelas telingaku sudah agak tuli sehingga tak bisa mendengar ucapan dengan baik ucap si harimau ayam dan marmut pun akhirnya mendekati harimau ayam pun mengulang ceritanya diikuti dengan marmut yang tak mau kalah namun mereka bertengkar di hadapan harimau harimau yang mempunyai sifat jahat pun telah bersiap saat ayam dan marmut saling berteriak harimau pun langsung menertam keduanya mereka berdua pun mati di telan harimau sungguh malam nasib ayam dan marmut itulah cerita kami berdua ayam dan marmutnya ngapain dek berantem sama sama marmut dan harimau enggak pakai mikir panjang langsung menertam mereka berdua itulah cerita kami berdua sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati